Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Gustiana Pujarahyu dengan nomor ID 2010-86-1009 Kali ini saya akan membawakan materi tentang informative speech sebagai penegesan dari salah satu dosen public speaking saya Ibu Revy Marta Untuk itu, sebelum kita memasuki lebih lanjut, mari kita mengenal apa sih itu informative speech Informative speech adalah speech to inform atau berbicara untuk menyampaikan informasi Tujuan dari informative speech adalah memberikan atau menyampaikan informasi akan suatu topik dan masalah yang akan dibahas Beberapa contoh dari informative speech adalah presentasi bisnis seminar di perguruan tinggi serta presentasi Ada tiga jenis pidato informatif yaitu oral reports atau laporan keuangan laporan nisan dan laporan ilmiah lainnya. Yang kedua ada oral instruction atau pengajaran seperti guru yang menjelaskan pelajaran depan kelas yang ketiga adalah informative lectures atau presentasi seperti ceramah, seminar, dan webinar Sedikit tips dari saya agar informative speech kita berhasil Yang pertama, gunakan informasi tetapi akurat dan menyentuh kehidupan sehari-hari Yang kedua, utamakan hal spesifik Yang ketiga, buat rasa butuh dan ingin Yang keempat, tekankan benefit atau manfaat yang akan mereka peroleh Yang kelima, kaitkan before after atau kaitkan informasi yang lama dan baru sehingga audiens mudah untuk mencernanya Yang terakhir adalah gunakan data yang konkret Kenapa? Karena pidato informatif haruslah kaya dengan data angka, contoh, dan pengalaman Baik, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!